Terima kasih telah menonton Di segmen kali ini, Dr. Wisman dari spesialis penyakit dalam akan menjelaskan apa itu asam urat dan apa faktor pemicunya. Yuk kita simak! Asam urat normal itu berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau yang perempuan, kalau dilihat dari laboratorium memang angkanya berbeda-beda. Tapi secara umum yang normal itu adalah sekitar 2 sampai 7. Sedangkan untuk laki-laki sama juga. Kalau dilihat juga angkanya suka berbeda-beda tuh. Tapi secara umum, kadar normal asam urat laki-laki adalah sekitar 3 sampai 8. Pada saat kadar asam urat lebih dari normal, asam urat bisa mengendap di beberapa organ. Yang paling sering terjadi adalah pengendapan itu terjadi di kandung ampedu misalnya. Terjadi batu. Kemudian yang juga sering terjadi, endapan itu bisa terjadinya di ginjal. Sehingga bisa terjadi batu ginjal. Endapan-endapan itu sulit dideteksi dengan foto karena asam urat itu kalau di foto tidak terlihat. Sehingga kita sulit mendeteksi kelebihan asam urat kalau hanya dari foto. Karena itu, kita harus sering mencek kadar asam urat kita. Rasa nyeri yang timbul terjadinya pembengkakan serta rasa panas pada persendian seringkali mengganggu aktivitas. Hal ini terjadi akibat adanya penumpukan purin pada bagian persendian atau yang dikenal dengan asam urat. Lantas apa ya yang menyebabkan seseorang mengalami asam urat? Kadar asam urat bisa meningkat pada seseorang dengan penyebab-penyebab tertentu. Yang pertama, yang paling sering menyebabkan peningkatan kadaran asam urat itu adalah makanan. Kita tahu banyak sekali makanan-makanan yang mengandung asam urat. Kalau kita terlalu berlebih, ya tentu kadar asam urat di dalam tubuh kita itu akan meningkat. Kondisi berikutnya yang bisa menyebabkan peningkatan kadaran asam urat adalah kondisi genetik. Di mana genetik ini adalah dengan kata lainnya keturunan. Jadi kalau ayah ibu kita atau nenek kakek kita asam uratnya tinggi, akan sangat besar kemungkinannya kita juga mengalami peningkatan asam urat di dalam tubuh kita. Berikutnya adalah kondisi tertentu seperti dehidrasi. Jika Anda kurang minum, apalagi berkepanjangan kurang minumnya, jadi intinya Anda malas minum gitu ya, itu akan mengakibatkan penumpukan asam urat di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena harusnya asam urat itu dibuang melalui ginjal. Tapi kalau Anda tidak minum atau minumnya kurang, sehingga itu menyebabkan tidak terjadi pengeluaran asam urat dengan baik. Hal lain yang bisa menyebabkan peningkatan asam urat adalah penyakit-penyakit tertentu. Yang penyakit paling banyak yaitu misalnya diabetes. Orang dengan diabetes akan sangat besar memiliki kemungkinan asam uratnya tinggi. Kemudian kanker darah. Kanker darah juga karena ada pemecahan sel-sel darah, itu menyebabkan kadar asam urat di dalam tubuhnya meningkat. Kemudian ada juga sakit-sakit tertentu seperti misalnya hipertensi, dislipidemia atau kolesterol tinggi. Itu juga biasanya diiringi dengan kadar asam urat yang tinggi juga. Kondisi lain seperti kehamilan. Kehamilan pada kondisi tertentu, tidak semua hamil, itu bisa mengalami peningkatan kadar asam urat. Namun ingat, peningkatan kadar asam urat ini akan membaik dengan sendirinya pada saat kehamilannya sudah selesai. Jadi jangan buru-buru diobati dengan obat-obatan, karena tidak selalu obat-obatan itu bisa aman diminum oleh orang hamil. Yang berikutnya adalah obat-obatan. Ada beberapa obat-obatan yang ternyata efeknya bisa meningkatkan peningkatan asam urat. Seperti misalnya obat-obatan yang sering banyak digunakan oleh masyarakat kita adalah obat-obatan TBC. Obat TBC ini memang tentu harus diminum karena harus diobati TBC-nya, tapi ternyata memiliki efek samping dapat meningkatkan kadar asam urat. Begitu juga beberapa obat-obatan kemoterapi. Ya obat yang memang untuk mengobati sakit-sakit kanker, itu ternyata juga bisa menyebabkan peningkatan kadar asam urat. Penyakit asam urat merupakan salah satu jenis radang sendi yang disebabkan karena tingginya kadar asam urat dalam darah. Lantas bagaimana gejala yang timbul ketika seseorang mengalami asam urat? Pada saat Anda mengalami kadar asam urat lebih dari normal atau tinggi, yang bisa Anda rasakan pertama itu yang paling sering terjadi adalah di sendi-sendi. Anda bisa melihat atau merasakan nyeri yang cukup hebat. Pada saat sedang tingginya itu bisa di daerah ibu jari, yang paling sering di kaki ya, kemudian bisa juga di telinga, ada benjolan gitu ya. Nah itu kadang yang sulitnya adalah bisa menyebabkan nyeri, bisa juga tidak. Jadi pada beberapa orang kadar asam uratnya bisa mencapai 10, tapi tidak ada gejala. Kebalikannya kadang-kadang asam uratnya cuma 4, 5 gitu ya, kadar yang dalam batas normal, tapi sudah menimbulkan gejala atau bisa menimbulkan benjolan di telinga, di kaki, di tangan gitu ya, dan bisa menimbulkan nyeri. Jadi kadar asam urat tidak selalu berkorelasi setara dengan keluhan yang dirasakan. Kalau Anda sudah mengalami komplikasi, Anda akan merasakan gejalanya itu berdasarkan komplikasi yang ditimbulkan. Misalnya terjadi batu di ginjal, ya gejalanya berarti gejala batu ginjal, yaitu buang air kecilnya susah atau nyeri, pipisnya juga sedikit-sedikit, kemudian terjadi warna kemerahan di dalam urinnya gitu ya, itu yang batu ginjal. Kalau komplikasinya ada di batu kandung empedu, berarti gejalanya lebih seperti orang mah. Jadi hati-hati, orang mah itu ternyata bisa berkaitan dengan batu kandung empedu. Misalnya sering mual, nyeri ulu hati, tapi bedanya nyerinya ini bisa tembus sampai ke punggung. Nah kalau ada gejalanya seperti itu, hati-hati, jangan-jangan ini merupakan komplikasi dari tingginya kadar asam urat Anda. Agar penyakit asam urat Anda tidak menjadi gawat, Dr. Wismandari punya tipsnya untuk Anda. Tips untuk Anda jika sudah mengalami asam urat tinggi adalah pertama, pola makannya diperbaiki, yaitu dengan cara menghindari makanan-makanan yang mengandung asam urat tinggi. Seperti misalnya sayur-sayuran hijau, bukan dibatasi sama sekali, tetapi dikurangi. Kemudian seperti makanan-makanan yang mengandung purin tinggi, seperti emping, itu juga sangat dikurangi. Kemudian berobat dengan teratur, sehingga usahakan kadar asam urat Anda harus mencapai kadar asam urat yang normal. Yang paling baik adalah diusahakan di bawah 5 atau 6. Kemudian untuk Anda yang belum mengalami peningkatan kadar asam urat, tetapi misalnya sudah memiliki resiko, seperti sudah ada orang tua yang asam uratnya tinggi, atau Anda memiliki obesitas, memiliki diabetes. Nah, kalau memang seperti itu, Anda tentu sebisa mungkin harus olahraga dengan baik, agar obesitasnya menjadi menurun. Kemudian juga menghindari makanan-makanan yang tinggi purin, seperti yang tadi disebutkan, makanan sayur-sayuran warna hijau terlalu banyak, kemudian emping, itu dicoba untuk dihindari sebisa mungkin. Kemudian, jangan lupa cek kadar asam urat Anda secara berkala. Saya, Dr. Wisman dari Wisnu, untuk Hidup Sehat Plus.